Ledakan. 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 Ledakan terus berdatangan dari atas patung batu tersebut. Patung batu itu bergetar hebat, pasir dan batu terus berjatuhan. Penduduk kota Changyue memandangi patung batu besar di tengah kota dengan rasa takut di hati mereka. Patung batu yang telah berdiri di kota Changyue selama ribuan tahun itu kini tertutup retakan dari atas hingga bawah seperti jaring laba-laba. Sepertinya akan runtuh. Badai berhenti, dan langit mulai gelap. Di atas patung batu yang retak, Sifeng dan Tai Chi Es dan api terus bertabrakan dan terpisah. Sifeng terlempar mundur dua atau tiga langkah setiap kali, sedangkan Tai Chi Es dan api terlempar mundur satu atau dua meter setiap kali. Ada tiga garis darah di sudut mulut Sifeng. Namun, semakin dia bertarung, dia jadinya semakin gila. Dia tertawa dan berteriak, dua bajingan tua, datang lagi. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Begitu dia berteriak, Sifeng mengangkat pedangnya lagi. Ledakan, ledakan lain terjadi antara langit dan bumi. Sifeng dan Tai Chi Es dan api dipukul mundur sekali lagi. Dasar mesum, berhentilah main-main. Tidak masalah jika kamu mati, tapi kamu akan menyeretku ke bawah bersamamu. Api suci di tubuh Sifeng meraung, setiap serangan seni bela diri Anda menghabiskan banyak energi. Jika Anda terus seperti ini, Anda akan kehabisan energi dan cepat atau lambat terbunuh. Anda dan saya adalah satu sekarang. Saat kamu mati, kamu akan menyeretku ke bawah bersamamu. Diam, Sifeng berteriak, apakah menurutmu kedua bajingan tua itu lebih baik dariku? Sifeng berkata dan bergegas membawa pedangnya lagi. Ledakan, 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 ledakan. Suara gemuruh terus terdengar. Ledakan. Setelah beberapa lusin pertukaran, kali ini, Sifeng dikirim terbang, dan tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Di sisi lain, Tai Chi es dan api juga terlempar ke belakang. Di udara, es dan api merah menghilang, memperlihatkan dua sosok manusia yang bengkok. Kemudian, kedua sosok itu pun terjatuh ke tanah. Debu memenuhi udara di atas patung batu itu. Uhuk-uhuk. Uhuk-uhuk. Utusan Yin Yang yang awalnya perkasa, mendominasi, dan agung kini menjadi acak-acakan. Jubah mereka compang kemping, dan tubuh mereka berlumuran darah dan debu. Mereka tampak seperti dua pengemis tua yang kotor. Debu yang memenuhi udara menyebabkan kedua lelaki tua itu terbatuk-batuk tak henti-hentinya. Tubuh utusan yang bergetar. Tubuh bagian atasnya perlahan bangkit dari tanah, dan dia memandang utusan Yin di sampingnya. Yin tua, kamu, apa kabar? Suaranya lemah dan serak, seperti suara orang tua yang sedang sakit. Aku, aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Utusan Yin terbaring di tanah seolah dia lumpuh. Dia tidak bangun dan hanya menggelengkan kepalanya ke arah utusan Yang. Aku, aku, utusan yang baru saja membuka mulutnya ketika ekspresi utusan Yin tiba-tiba berubah. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia melihat pedang berwarna merah darah tiba-tiba menembus dada Old Freak Yang. Darah merah cerah mengalir di ujung pedang. Tubuh utusan yang bergerak-gerak ketika dia perlahan-lahan memutar kepalanya. Matanya terbuka lebar ketika dia melihat wajah muda yang dingin dan tanpa emosi. Seketika, kesadarannya surut dari pikirannya seperti air pasang. Yang. Namun, matanya masih terbuka lebar, membuktikan bahwa dia meninggal dengan penyesalan. Setelah menembus Old Freak Yang, si Feng tampaknya telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia kelelahan dan tubuhnya lemas saat jatuh ke tanah. Yang, Old Yang, ah! Yin tua aneh menjerit. Suaranya sedih seperti suara roh jahat. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Si tua aneh Yin tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu. Dia meraung seolah dia sudah gila. Tangannya berusaha merangkak menuju si Feng. Lalu, dia mengangkat tangannya lagi. Rambutnya berantakan dan wajahnya kotor. Wajahnya garang, dan dia benar-benar terlihat seperti roh jahat. Sembilan. Bawah. Bawah. Gong. Melahap. Itu. Itu. Dari. Kekuatan. Si Feng bergumam pelan. Jeliu mulai mengoperasikan nether art miliknya. Begitu dia selesai berbicara, tangan Old Freak Yin telah mencengkeram tenggorokannya. Si tua aneh Yin menarik napas dalam-dalam. Dia mengertakan gigi dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mencekik si Feng sampai mati. Aku akan melahap darah dan dagingmu untuk membalaskan dendam yang tua. Si tua aneh Yin meraung dengan ganas. Dia membuka mulutnya dan menggigit hidung si Feng. Ledakan. Seluruh kota Blumun tiba-tiba meletus dengan suara gemuruh yang menggelegar. Di wilayah tengah, patung batu raksasa yang berdiri tegak di kota Blumun selama ribuan tahun akhirnya diambang kehancuran. Itu hancur dengan suara keras. Patung batu itu akhirnya roboh. Apakah ini sudah berakhir? Di pavilion di puncak gunung di luar kota Blumun, Longchen melihat ke pusat kota Blumun dan bergumam. Pada saat patung batu itu runtuh, dia melihat si Feng dan dua lainnya jatuh. Di tengah perjalanan, mereka dihantam banyak batu dan akhirnya terkubur di reruntuhan. Patung batu yang berdiri di Blumun City selama ribuan tahun telah menjadi masa lalu. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya hari ini juga sudah berlalu. Sayang sekali, bakat generasi ini telah jatuh seperti ini. Zhao Long, yang berada di samping Longchen, menghela nafas. Berdiri di puncak gunung, dengan penglihatannya sebagai prajurit spiritual bela diri, dia secara alami melihat apa yang baru saja terjadi. Si Feng dan Old Freyak Yin telah kehabisan kekuatan utama mereka dan terluka parah. Setelah jatuh dari langit, mereka terkubur oleh batu-batu besar. Pada saat ini, bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Sayang sekali, Longchen juga menghela nafas. Si Feng telah berjanji untuk membantunya memperjuangkan tahta di masa depan. Ketika dia menemukan Kaisar Xiao Yao, dia bahkan bersedia meminta Kaisar Xiao Yao untuk membantunya sekali. Setelah melihat berbagai metode ampuh Si Feng, Longchen yakin bahwa Si Feng adalah penerus Kaisar Jiu Yu. Sungguh disayangkan Si Feng mati seperti ini. Ayo pergi. Longchen berbalik dan hendak meninggalkan puncak gunung. Tunggu, yang mulia. Sepertinya ada gerakan di sana. Saat Longchen berbalik, Zhao Long tiba-tiba berteriak kaget. Hem, mendengar teriakan Zhang Hu, Longchen berbalik dan melihat kembali ke kota Blumun. Di tengah reruntuhan, bebatuan di sana tampak sedikit bergetar. Untungnya, Zhao Long juga fokus pada reruntuhan, jadi dia menyadarinya. Apakah benar ada seseorang yang selamat? Melihat adegan ini, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mengapa seperti ini? Bukankah mereka semua menggunakan kekuatan utama mereka? Apalagi mereka terluka parah. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka seharusnya dihancurkan sampai mati. Bahkan jika mereka tidak dihancurkan sampai mati, mereka seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk membuat batu sebesar itu berguncang. Yang mulia, menurut Anda siapa yang selamat? Zhang Hu memandang Longchen dan bertanya. Longchen juga berbalik dan memandang Zhang Hu. Keduanya sepertinya sudah melihat jawaban dari mata satu sama lain. Mungkinkah orang mesum sialan ini benar-benar abadi? Bang, di reruntuhan, tiba-tiba terjadi ledakan. Sesosok muda melesat keluar dari reruntuhan dan akhirnya mendarat di atas batu besar di reruntuhan. 52. Blue Moon City sekali lagi gempar. Utusan Yin yang dari Sekte Tian Feng, penegah hukum yang mengendalikan hidup dan mati orang, telah mati. Dan orang yang membunuh mereka adalah pemuda yang muncul entah dari mana akhir-akhir ini. Dia membunuh kusir keluarga Hai, alkemis peringkat dua dari Sekte Tian Feng, semua prajurit keluarga Hai, dan kepala keluarga Hai, Hai Batian. Sekarang, dia telah membunuh utusan Yin yang dari Sekte Tian Feng. Dia hanyalah dewa kematian. Hanya dalam beberapa hari, pemuda seperti itu telah menjungkir balikan seluruh kota Blue Moon. Orang-orang melihat sosok muda yang berdiri di reruntuhan dari jauh dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Ada total empat murid master bela diri puncak dari Sekte Tian Feng yang mengikuti utusan Yin yang ke kota Blue Moon. Salah satunya dibunuh oleh Si Feng dalam satu gerakan. Tiga murid yang tersisa telah melihat kekuatan utusan Yin yang di atas patung batu tadi. Dalam hati mereka, utusan Yin yang tidak terkalahkan di kota kecil ini. Sekarang mereka melihat utusan Yin yang yang kuat dari jauh dan berubah menjadi dua mayat kering di tangan seorang pemuda. Mereka bertiga dengan cepat melarikan diri. Penduduk kota Blue Moon tiba-tiba menyadari keseriusan masalah ini saat ini. Dua penegak hukum dari Sekte Tian Feng telah tewas di kota Blue Moon. Ini tidak diragukan lagi merupakan bencana kehancuran bagi kota Azure Moon. Lari, kenapa kamu masih berdiri di sini? Seseorang berteriak, tiga orang dari Sekte Tian Feng telah meninggal di kota Bulan Biru kita. Kita tidak bisa tinggal di kota ini lebih lama lagi. Sekte Tian Feng akan mengirim orang ke sini untuk membantai kita cepat atau lambat. Lari, bahkan jika kita harus meninggalkan kampung halaman, itu lebih baik daripada dibunuh oleh pedang dan pedang. Sekte Tian Feng tidak akan membiarkan kita pergi jika kita tinggal di kota Blue Moon. Berengsek, ladang dan properti saya di Blue Moon City. Kerja kerasku selama bertahun-tahun telah sia-sia. Kota kuno berusia seribu tahun akan segera menjadi kota hantu. Huh. Seluruh kota Blue Moon berada dalam kekacauan. Si Feng masih berdiri di atas batu besar di reruntuhan. Dia melepas cincin penyimpanan dari dua mayat mumi dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Kemudian, dia membuang kedua mayat mumi itu seolah-olah itu adalah sampah. Pada saat ini, kekuatan kematian, darah, jiwa, dan dua api binatang dari dua mayat mumi semuanya telah diserap oleh Si Feng dan api suci. Mereka tidak berharga lagi sekarang. Kekuatan kematian, darah, dan jiwa dari dua roh bela diri bintang sembilan, dan dua bola api binatang yang dilahap oleh api suci, memungkinkan Si Feng untuk maju dua bintang dan memasuki alam roh bela diri Samsung. Melihat kekacauan di Blue Moon City dan mendengarkan keributan di Blue Moon City, Si Feng sepertinya menutup mata terhadap hal itu. Dia mengalihkan pandangannya ke puncak gunung di luar kota. Disitulah Long Chen berada. Yang mulia, sepertinya dia telah menemukan kita, kata Zhao Long. Tapi itu aneh. Bukankah kekuatan esensinya habis dan terluka parah? Mengapa sepertinya tidak terjadi apa-apa padanya? Sebaliknya, saya merasa auranya lebih kuat dari sebelumnya. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilai orang abnormal seperti ini di masa depan. Ayo pergi. Dilihat dari penampilannya, dia pasti ingin menanyakan sesuatu padaku. Kata Long Chen, berbalik dan berjalan menuruni gunung. Zhao Long melirik Si Feng dengan tatapan ragu dan mengikuti Long Chen. Ketika sosok Long Chen menghilang dari pandangan Si Feng, Si Feng sedikit mengangkat kepalanya dan berteriak, keluar. Anda tidak berani bergerak sekarang. Sekarang kamu tidak punya kesempatan. Lancang, tiba-tiba, suara gemuruh yang tajam, serak, dan tidak menyenangkan bergema di antara langit dan bumi. Saat Si Feng sedang melihat ke langit, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Itu adalah Liru. Liru sedang memegang pisau daging hitam. Kemudian, Liru menebas Si Feng dengan pisau daging. Pisau besar Ki menyelimuti langit dan menebas Si Feng. Melihat pisau Ki yang besar, Si Feng merasa bahwa kekuatan serangan ini telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan malam sebelumnya. Setidaknya itu sama dengan serangan Roh Bela Diri Bintang 7. Namun, Si Feng saat ini bukanlah Si Feng pada malam sebelumnya. Pedang darah muncul lagi di tangan Si Feng. Dia menikam ke langit, dan pedang Ki yang tajam melesat ke langit dan menghancurkan pisau Ki besar yang sedang ditebang. Kemudian, Si Feng melihat tubuh Liru tergantung terbalik di udara. Dia memegang pisau daging erat-erat dengan kedua tangannya. Seperti elang yang terbang di langit, dia dengan cepat menusuk ke bawah secara diagonal. Ujung pisaunya bersinar dengan cahaya dingin yang gelap, mengarah ke jantungnya. Bagus, aku akan membunuhmu untuk membalas Yin Sa. Si Feng berteriak. Dia membuat segel dengan tangan kirinya. Tanda putih melayang di sekitar tubuhnya dan berkumpul di pedang darah. Pedang darah bersinar dengan cahaya putih. Si Feng menampilkan seni pedang Jeyu lagi dan menikam Liru, yang turun secara diagonal. Apa? Langkah ini lagi. Begitu Si Feng menikam dengan pedangnya, dia menemukan bahwa dia telah kehilangan targetnya. Sosok Liru tiba-tiba menghilang. Dia telah melakukan gerakan tubuh yang aneh lagi, seperti malam itu. Langkah ini lagi. Si Feng berteriak. Dia merasakan aura pembunuh datang dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat pisau Ki yang padat di depannya menyapu ke arahnya seperti badai. Merusak. Si Feng berteriak. Dia menusuk dengan pedang panjangnya, yang bersinar dengan cahaya putih. Pisau Ki padat yang menyapu ke arahnya langsung menghilang di udara. Sosok Liru muncul di hadapannya. Dia memegang pisau daging itu erat-erat dan menatap Si Feng dengan galak. Aku tidak menyangka kekuatanmu akan meningkat sebanyak itu. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku akan membunuhmu hari ini. Si Feng berkata sambil menendang tanah dengan kaki kanannya. Tubuhnya melesat seperti bola meriam, dan dia menikam Liru dengan pedangnya. Hahaha, kamu ingin membunuhku. Anda, Liru mencibir. Dia tiba-tiba menghilang lagi, dan pedang Si Feng meleset dari sasarannya. Gerakan tubuh yang aneh. Dia datang dan pergi tanpa jejak, seperti hantu. Bagaimana aku bisa mengalahkannya? Si Feng mendarat di tanah dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Gerakan tubuh Liru yang aneh membuatnya tak terkalahkan. Dia ingin membunuhnya, tapi dia segera menghilang. Sayangnya, kekuatan jiwanya tidak cukup kuat untuk menangkapnya. Hahaha, tiba-tiba, terdengar ledakan tawa yang memekakkan telinga yang bergema di antara langit dan bumi. Di sini, sambil tertawa sinis, Si Feng segera merasakan keberadaan benda itu. Dia melompat dan menebas kekosongan itu dengan pedangnya. Sayangnya, pedang Si Feng kembali meleset dari sasarannya. Hal yang dia rasakan bergerak lagi. Hahaha, Anda Si Feng? Kan? Aku akan mengingatmu. Tidak lama lagi aku akan melahap daging dan darahmu. Suara tawa yang memekakkan telinga kembali terdengar. Kali ini, Si Feng merasakan benda itu bergerak cepat menuju kejauhan. Ia pasti kabur. Berengsek. Benda apa itu? Benda itu lari begitu cepat sehingga Si Feng merasa dia tidak bisa mengejarnya dengan gerakan tubuhnya saat ini. Sayangnya dia tidak bisa membalas Yin Sa dengan tangannya sendiri. 53. Setelah menyerap kekuatan jiwa dari dua prajurit di puncak alam roh bela diri, Si Feng merasa bahwa kekuatan jiwanya akan memasuki tingkat pertama. Meskipun monster Tua Yin yang berlatih seni bela diri, kekuatan jiwa para pejuang di puncak alam roh bela diri lebih kuat daripada prajurit lain di tingkat yang lebih rendah. Si Feng telah memperoleh banyak hal dari pertempuran kota Chang Yue. Dia memutar tangan kanannya dan dua cincin penyimpanan, satu merah dan satu putih, muncul di tangannya. Si Feng dengan santai membalik kedua cincin itu. Ada cukup banyak batu primordial di kedua cincin itu. Ada sekitar 30 ribu batu primordial tingkat rendah dan 500 batu primordial tingkat menengah. Ini bisa digunakan untuk budidayanya. Ada juga dua botol ramuan penyembuh. Tetapi ketika Si Feng melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa hanya ada botol kosong yang tersisa. Tampaknya kedua lelaki tua itu telah memakan semua ramuan di dalam botol ketika mereka bertarung dengannya. Mereka bahkan tidak mengizinkannya memiliki satupun. Jurus pamungkas utusan Yin yang sudah sangat berbahaya bagi tubuh mereka. Pada dasarnya, ini didukung oleh ramuan. Tidak jauh dari situ, Si Feng melihat Longchen melambaikan kipas kertasnya dan berjalan ke arahnya dengan santai. Di belakangnya ada pria kuat, Zhao Long. Si Feng mengembalikan kedua cincin itu ke dalam cincin penyimpanannya dan berjalan ke arah mereka. Sebelum dia mendekat, Si Feng mendengar Longchen berkata, Bawahan saya baru saja mengirimi Anda pesan. Saya pikir Anda akan tertarik. Pesan apa? Si Feng mengerutkan kening dan bertanya. Menantu Kaisar, Jenderal Zenan Si Jintian, tiba-tiba menghilang dari kediamannya kemarin sore. Dia belum kembali. Hal ini menimbulkan sensasi di pengadilan, kata Longchen. Setelah itu, dia mulai memperhatikan ekspresi Si Feng. Ekspresi Si Feng tidak berubah. Dia berkata, Bantu saya melanjutkan penyelidikan. Jika dia masih hidup, saya ingin melihatnya. Jika dia sudah mati, saya ingin melihat mayatnya. Nada bicara Si Feng keras dan mendominasi. Meskipun dia menggunakan kata, Tolong, dia masih menggunakan nada memerintah pada Longchen. Longchen tersenyum pahit dalam pikirannya, tapi dia sudah terbiasa dengan sikap Si Feng. Saya sudah mengirim shadow nomor satu ke nomor delapan. Saya akan memberitahu Anda segera setelah saya mendengar sesuatu. Si Feng menganggup dan kemudian bertanya, Apakah kamu sudah menyelesaikan masalah adikku dan ibuku? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Malam itu, aku sudah mengirim seseorang untuk mengendarai elang bersayap hijau berkepala ganda ke kediamanku di kota kekaisaran. Malam itu, mereka tiba dengan selamat. Orang-orangku akan menjaganya dengan baik. Dan lindungi mereka. Hanya saja ibumu belum bangun. Kata Longchen. Mendengar kata-kata Longchen, Si Feng menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya simpul hati ibunya tak bisa dilepaskan. Tidak mudah baginya untuk bangun. Dia hanya bisa menunggu sampai kekuatan jiwanya cukup kuat untuk memasuki jiwa ibunya dan melihat apakah dia bisa melepaskan ikatan di hatinya. Apakah ada berita tentang Mo Xiao Yao? Si Feng bertanya lagi. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, keberadaan kaisar Xiao Yao tidak diketahui. Saya mendengar bahwa dia muncul di kota api tetangga kita lima bulan yang lalu. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kemudian, saya mendengar bahwa dia muncul di kota Naga Langit wilayah barat empat bulan lalu. Tiga bulan lalu, dia muncul di kota Minwei wilayah timur. Aku sudah mengirim orang untuk bertanya-tanya, tapi belum ada kabar. Xiao Yao, bocah nakal itu, masih tidak berguna seperti dulu. Dia suka berlarian dan menggoda gadis-gadis. Kenapa dia tidak bisa menemukan tempat untuk berkultivasi dan mengincar puncak seni bela diri? Si Feng mau tidak mau berkata setelah mendengar Longchen menyebut Mo Xiao Yao. Kata-kata si Feng mengejutkan Longchen dan Zhao Long. Bocah ini benar-benar berani mengatakan apapun. Di lembah terpencil, bunga ada di mana-mana, dan suara sitar masih terdengar. Seorang pria tampan berpakaian putih dengan rambut panjang menutupi bahunya sedang duduk di antara bunga-bunga, tangannya dengan lembut membelai sitarnya. Di depan laki-laki itu ada dua gadis cantik, juga berpakaian putih, saling berkejaran di bunga. Ah, aduh. Tiba-tiba, pria tampan yang memainkan sitar itu bersin, dan suara merdu sitar itu pun tiba-tiba berhenti. Kedua gadis yang mengejar satu sama lain juga berhenti berlari, dan menatap pria itu dengan ekspresi aneh. Salah satu gadis membuka mulutnya dan bertanya, Kaisar, ada apa? Pria itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Jari telunjuk kanannya menyentuh ujung hidungnya sambil bergumam, aneh, sangat aneh, sangat aneh. Kedua gadis cantik itu berjalan mendekat dan menatap pria itu dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Setelah bergumam beberapa saat, pria itu mengangkat kepalanya dan melihat kedua gadis itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pria itu menghela nafas dan berkata, Sudah berapa tahun sejak saya bersin. He he, salah satu gadis terkikik dan berkata, Dengan kultifasimu, tentu saja kamu tidak bisa sama dengan orang-orang biasa itu. Tapi barusan. Sayang, pria itu menghela nafas dan tidak menjawab gadis itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat matahari terbenam. Sudah berapa tahun sejak dia bersin. Di masa lalu, selama dia bersin, dia tahu bahwa tuannya sedang membicarakan dia di belakang punggungnya. Tapi tuannya telah meninggal selama 15 tahun. Kalau dipikir-pikir, dia tidak bersin selama 15 tahun. Tuan, bajingan mana yang membunuhmu di masa lalu? Malam tiba. Di kota Changyue, Longchen berkata, Saat ini, kesehatan ayahku semakin memburuk dari hari ke hari. Saudara-saudaraku yang gelisah sudah mulai gelisah. Aku berencana untuk segera kembali ke kota Kekaisaran malam ini. Apa rencanamu selanjutnya? Si Feng tidak menjawab Longchen secara langsung. Dia berkata, Kerja sama kita masih ada. Jaga adik dan ibuku untukku. Aku akan pergi ke kota Kekaisaran untuk membantumu dalam sebulan. Setelah itu, Si Feng tidak lagi memperhatikan Longchen. Dia berbalik dan pergi. Satu bulan hanyalah sisa umur Yin Spectre. Si Feng baru saja menemukan peta compang kemping di cincin penyimpanan monster Tua Yin. Itu adalah peta Kekaisaran Yunlai, peta Pegunungan Monster, dan di tengah peta, ada tanda bunga snow Yin. Bunga salju adalah bahan obat Yin kelas 6. Mungkin karena Yin tua mempraktikkan metode budidaya Yin sehingga dia menyimpan peta ini setelah dia mendapatkannya. Ramuan tipe Yin tingkat 6 sebenarnya sangat berguna bagi Si Feng. Jika dia menyerap energi Yin dari bunga salju Yin, budidaya seni bela dirinya akan meningkat setidaknya 3 bintang. Namun, hantu Yin lebih membutuhkannya daripada dirinya saat ini karena khasiat obat bunga salju Yin memiliki khasiat penyembuhan yang ajaib, terutama untuk makhluk hidup tipe Yin. Selama hantu Yin menyerap ramuan tipe Yin tingkat 6, bunga Yin salju, mereka pasti bisa menghentikan luka mereka dan pulih secara bertahap. Pegunungan Monster Si Feng melihat peta dan memperkirakan akan memakan waktu dua hari untuk sampai ke pegunungan monster dari sini. Jika dia menunggang kuda, perjalanannya akan jauh lebih singkat. Jadi Si Feng pergi ke selatan kota Changyue, tempat keluarga Wang berada. Rumah Wang, rumah Wang. Keluarga Wang, yang dulunya sibuk dengan kebisingan dan kegembiraan, tiba-tiba menjadi sunyi. Wang Yao yang gemuk sendirian di halaman. Baru saja, dia telah memerintahkan orang untuk memindahkan anggota keluarganya keluar. 54. Keluarga Wang dari kota Changyue. Sudah lebih dari 500 tahun sejak nenek moyang keluarga Wang mendirikan bisnis keluarga di kota Changyue. Wang Yao berdiri di halaman dan memandangi rumah keluarga Wang yang kosong. Dia dipenuhi dengan emosi. Setelah meninggalkan kota Changyue, dia ingin memimpin keluarganya ke tempat baru untuk memulai kehidupan baru. Wang Yao benar-benar tidak tahu di mana masa depan keluarga Wang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Dengan budidaya jiwa bela diri Wang Yao, dia secara alami mendengarnya. Namun, Wang Yao berpura-pura tidak mendengarnya. Dia mengira pasti ada orang bebal yang meninggalkan sesuatu di rumah dan kembali mengambilnya. Dia adalah kepala keluarga Wang. Bagaimana dia bisa membukakan pintu untuk seorang pelayan? Ketukan itu berhenti tiba-tiba. Wang Yao mendengus dingin. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Pintu rumah keluarga Wang tiba-tiba meledak. Kayu pecah berterbangan kemana-mana. Kamu mendekati kematian. Wang Yao berteriak dengan marah. Suasana hatinya sedang buruk. Tangan kanannya membentuk cakar dan terbakar dengan api merah. Tubuh gemuknya bergegas menuju pintu dengan cepat. Sebuah negara mempunyai hukumnya sendiri dan sebuah keluarga mempunyai peraturannya sendiri. Membuat marah Wang Yao adalah pelanggaran paling serius. Saat ini, ketika Wang Yao melihat sosok berjalan keluar dari kayu yang terciprat, tubuh gemuknya tiba-tiba berhenti berlari. Matanya terbuka lebar, dan api di tangannya langsung padam. Kakinya terus melangkah mundur. Anda. Dia berteriak. Bagaimana mungkin kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Yao tampak seperti wanita cantik telanjang yang baru saja bertemu dengan seorang pemerkosa. Orang yang dilihat Wang Yao adalah Sifeng. Setelah berpisah dengan Longchen, Sifeng datang ke kota Changyue. Saat dia berjalan, dia melihat seorang pemuda berlari di depannya dengan panik. Sifeng dengan cepat menariknya kembali. Awalnya, pemuda itu tiba-tiba ditarik kembali dan dikutuk. Namun, saat melihat wajah orang yang menariknya, dia langsung gemetar. Seolah-olah Baskom berisi air dingin telah dituangkan ke kepalanya. Dia segera menjadi patuh. Sifeng mengetahui lokasi rumah keluarga Wang hanya dengan bertanya. Dia bergegas dan melihat pintunya tertutup. Dia mengetuk beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Dia menendang pintu hingga terbuka. Kemudian, adegan yang baru saja dilihat Wang Yao terjadi. Melihat Wang Yao menatapnya dengan waspada, Sifeng bingung. Dia bertanya, Apa yang kamu takutkan? Saya di sini bukan untuk membunuhmu. Aku hanya ingin meminta bantuanmu. Kamu bilang kamu tidak bermaksud jahat. Jika kamu tidak bermaksud jahat, kenapa kamu mendobrak pintuku? Tentu saja Wang Yao hanya mengatakan ini di dalam hatinya. Segera setelah itu, Wang Yao sepertinya memikirkan sesuatu. Dia buru-buru berkata, Terakhir kali di keluarga Hai, saya tidak punya niat pergi ke runtuhan kuno yang saya sebutkan. Jika Anda tertarik, Anda hanya perlu berjalan 30 mil ke utara kota Changyue. Anda akan melihat kegelapan dan suram. Tanah. Pintu masuknya ada di tanah itu. Kamu hanya perlu mencarinya dan kamu akan menemukannya. Setelah melihat kekuatan si Feng yang sebenarnya hari ini, Wang Yao semakin tidak mau pergi ke peninggalan kuno bersamanya. Kalau tidak, jika tiga keluarga besar ikut bersamanya, mereka hanya akan digunakan sebagai umpan meriam. Bahkan jika mereka membobol relik dan menemukan harta karun, itu hanya akan bermanfaat bagi orang lain. Jika itu adalah harta karun yang tiada taranya, mereka mungkin akan dibunuh. Saya tidak tertarik dengan tempat itu lagi, kata si Feng. Saya datang ke sini hanya untuk meminjam kuda. Meminjam kuda, kata itu keluar begitu tiba-tiba sehingga Wang Yao bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Ya, aku hanya ingin meminjam kuda darimu. Pergilah ke kandang dan bawakan aku seekor kuda, kata si Feng. Nada suaranya tidak terdengar seperti sedang meminta meminjam kuda. Kedengarannya dia meminta kusir untuk membawakannya seekor kuda. Situasinya lebih kuat daripada orangnya, jadi Wang Yao harus sujud. Dia adalah kepala keluarga Wang. Kapan dia pernah memimpin kuda untuk orang lain? Dia bahkan dimarahi seperti seorang pelayan. Namun, Wang Yao harus memimpin kudanya. Orang di depannya adalah seorang pembunuh. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, dia mungkin akan memberinya pukulan fatal. Bahkan penegak hukum sekolah Tian Feng dibunuh olehnya. Tunggu sebentar, kata Wang Yao. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke kandang. Saat ini, Wang Yao hanya ingin menyingkirkan pembunuh ini. Bahkan jika orang ini berdiri diam di depannya, Wang Yao merasa sangat berbahaya. Tidak lama kemudian, seekor kuda putih yang gagah dipimpin oleh Wang Yao. Sebenarnya, ini adalah kuda milik Wang Yao. Itu adalah kuda terbaik di keluarga Wang, dan juga kuda terakhir yang tersisa di keluarga Wang. Awalnya Wang Yao ingin tinggal di tanah leluhur peninggalan leluhurnya. Akhirnya, dia akan menunggangi kuda putih ini dan berangkat menemui anggota klannya di tempat yang telah disepakati. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia harus pergi dengan berjalan kaki. Ah, Wang Yao menghela nafas dalam hatinya. Yang kuat dihormati. Dunia ini sangat kejam. Saya harus menjadi lebih kuat. Saya harus menjadi lebih kuat. Saya akan mengingat penghinaan hari ini di hati saya. Wang Yao mengepalkan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri. Si Feng melihat Wang Yao datang dengan kudanya. Dia menendang kakinya dan melompat ke langit malam. Ketika dia mendarat di punggung kuda, dia berbalik dan duduk di atas pelana. Si Feng membelai rambut kuda putih itu dan menganggup puas. Dia berkata, kuda ini kelihatannya bagus. Kemudian si Feng berbalik dan melambai ke Wang Yao. Dia berkata, Terima kasih. Lemak pendek. Setelah itu, si Feng menendang perut kudanya. Aduh, kuda putih itu meringkih kesakitan lalu berlari ke depan. Dalam sekejap, ia melompat keluar dari gerbang rumah keluarga Wang. Di rumah keluarga Wang yang gelap, hanya Wang Yao yang tersisa dengan tangan terkepal rat. Melihat sosok pria dan kuda yang menghilang, wajah gemuk Wang Yao penuh tekat. Dia berkata, Saya harus menjadi lebih kuat. Saya harus menjadi lebih kuat. Ah. Wang Yao tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung. Seluruh tubuhnya tampak terbakar semangat juang. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di tubuh gemuknya. Kemacetan yang telah mengganggu Wang Yao selama bertahun-tahun telah terpecahkan pada saat ini dan dia menjadi roh bela diri bintang dua. Dinamakan kota monster karena dekat dengan gunung monster bis. Meski kotanya bobrok, namun banyak orang yang datang dan pergi ke kota tersebut. Sebagian besar orang yang muncul di kota itu terkait dengan monster bis mountain di dekatnya. Ada yang merupakan pemburu yang bertindak sendiri-sendiri, dan ada pula yang membentuk kelompok berburu. Orang-orang ini kebanyakan mencari nafkah dengan berburu monster di monster bis mountain. Di kota juga terdapat beberapa kelompok tentara bayaran yang dibentuk oleh seniman bela diri. Selain berburu monster bis, selama seseorang mampu membayar harganya, mereka juga bisa disewa. Biasanya, orang yang mempekerjakan mereka adalah untuk berburu monster bis tertentu. Karena mereka lemah dan kekuatan mereka tidak mencukupi, mereka hanya dapat mengeluarkan uang untuk menyewa bantuan. Tentu saja, jika Anda mampu membayar harga yang sesuai, Anda juga bisa mempekerjakan mereka untuk membunuh musuh atau mengangkut barang. Selain itu, kota monster juga penuh dengan toko. Ada toko senjata dan baju besi, toko khusus monster, apotek, dan penginapan. Ini semua dipersiapkan untuk para petualang yang pergi ke gunung. 55. Pernahkah kamu mendengarnya? Mendengar tentang apa? Ah, kamu tidak tahu tentang hal sebesar itu. Tahukah Anda apoteker nomor satu di dunia, Qin Rufan? Si Feng sedang memimpin kuda putihnya melewati kota binatang iblis ketika dia mendengar percakapan mereka. Qin Rufan, yang dikenal sebagai apoteker nomor satu di dunia, adalah salah satu muridnya. Qin Rufan, tentu saja aku mengenalnya, dia adalah salah satu dari tujuh murid Kaisar Jeyu. Siapa yang tidak mengenalnya di benua Tianheng? Melihatmu, apakah Tuan Besar Qin datang ke kota binatang iblis kita? Tria itu tiba-tiba menjadi bersemangat dan berteriak. Ketujuh murid Kaisar Jeyu semuanya adalah tokoh terkenal di benua Tianheng. Siapa yang tidak ingin melihat mereka beraksi? Jika saya bisa melihat Guru Besar Qin beraksi, saya akan mati tanpa penyesalan. Tria yang baru saja berteriak berkata dengan penuh semangat. Apoteker juga merupakan profesi khusus di benua Tianheng. Banyak orang yang tidak memahami profesi ini akan mengasosiasikan apoteker dengan alkemis yang memurnikan pil. Faktanya, di benua Tianheng, hampir semua apoteker ingin menjadi pemurni misterius yang terhormat. Namun, tanpa bakat untuk memurnikan, sangat sulit untuk menjadi pemurni misterius. Siapapun yang bisa memahami jalur pemurnian dan menjadi pemurni misterius adalah satu dari sejuta orang jenius. Inilah sebabnya mengapa status seorang pemurni misterius sangat dihargai. Sama seperti kota Changyue, terdapat ratusan ribu orang, tetapi hanya tiga orang yang benar-benar melangkah ke bidang alkimia dan menjadi alkemis tingkat satu. Ini menunjukkan betapa sulitnya seni alkimia. Di benua Tianheng, setiap apoteker memiliki identitas yang sama, alkemis magang. Setiap apoteker bekerja keras untuk menjadi seorang alkemis yang terhormat. Namun, seorang magang hanyalah seorang magang. Mereka hanya bisa meramu obat, tapi mereka tidak bisa mengandalkan metode pemurnian magis seperti pemurni misterius untuk memurnikan pil ajaib. Sebelum memasuki alam pemurnian misterius, akan selalu ada perbedaan antara langit dan bumi. Namun, beberapa dekade lalu, seorang apoteker jenius muncul entah dari mana. Dia mematahkan akal sehat dunia dengan keterampilan alkimia uniknya. Ia memberitahu orang-orang, apoteker juga bisa membuat pil yang tidak kalah dengan alkemis. Saat itu, orang yang mendengarnya hanya menganggapnya sebagai lelucon. Namun, apoteker jenius itu menggunakan tindakannya untuk memberitahu seluruh benua bahwa apoteker benar-benar dapat membuat pil yang tidak kalah dengan alkemis. Dengan bakatnya di bidang alkimia, dia melangkah ke puncak apoteker selangkah demi selangkah. Di benua Tianheng, terjadi pertempuran kuno 20 tahun yang lalu di benua Tianheng. Apoteker jenius itu bertarung melawan alkemis suci tingkat ke-8, Zhuang Bifan. Mereka yang cukup beruntung untuk menyaksikan pertempuran tersebut masih ingat bahwa keduanya menggunakan alkimia suci tingkat ke-8 yang sama dan menggunakan teknik berbeda untuk membuat pil dan pil yang dapat meningkatkan seni bela diri. Pada akhirnya, Zhuang Bifan, Zhuang Bifan menggunakan alkimia dan menciptakan pil naga emas tingkat ke-8. Aroma pil naga emas dan pil naga emas adalah pil-pil naga. Pada tahap selanjutnya dari jalan bela diri, peningkatan seseorang akan lebih lambat. Hanya ramuan Seingret yang disempurnakan oleh alkemis Seingret yang dapat membantu Seingret Marsial Sein secara langsung menerobos kemacetan. Master Zhuang Bifan memang memenuhi reputasinya. Saat semua orang tenggelam dalam pil naga, apoteker jenius mengeluarkan setetes cairan tidak berwarna dan tidak berbau yang tampak seperti embun. Seketika, seluruh tempat dipenuhi ejekan. Seolah-olah pemenangnya telah ditentukan pada saat itu. Namun, pembuat mantra tingkat Sein, Zhuang Bifan, menjadi pucat karena ketakutan pada saat itu. Orang lain mungkin tidak menyadari tetesan cairan ini, tetapi dia dapat merasakan bahwa itu luar biasa. Kemudian, orang-orang melihat pembuat mantra tingkat Sein yang terhormat, Zhuang Bifan, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian, dia dengan hormat berkata kepada pemuda itu, saya kalah. Lalu, seluruh tempat menjadi gempar. Master Zhuang Bifan secara pribadi menilai cairan tersebut dan mengatakan bahwa cairan itu dapat membantu seorang Marsial Sein yang baru saja menerobos menjadi Marsial Sein untuk menjadi Marsial Sein Bintang 2. Begitu dia mengatakan itu, keributan menjadi semakin keras. Belakangan, orang-orang mengetahui bahwa apoteker muda jenius itu adalah Qin Ru Fan, saudara muda penguasa kota-kota Tianhuang, Leng Aoyue. Dia juga salah satu murid Kaisar Jeyu. Setelah pertempuran ini, Qin Ru Fan, apoteker nomor satu di dunia, dikenal di seluruh benua Tianheng. Ikiran si Feng kembali ke malam itu beberapa dekade lalu. Di tengah badai, tubuh kurus dan lemah berlutut di depannya, gemetar di tengah hujan. Guntur bergemuruh dan kilat ungu menyambar. Namun, itu menyinari wajah muda dan penuh tekat. Bawa aku masuk. Aku ingin menjadi muridmu. Pemuda itu berkata pada dirinya sendiri dengan tegas. Oh, Kaisar Jeyu tersenyum penuh arti dan bertanya, mengapa kamu ingin menjadi muridku? Saya ingin menjadi Saint Alchemist, seperti murid Anda Xiao Tianyi. Saya ingin menjadi Saint Alchemist yang mulia dan dihormati. Tubuh pemuda itu masih gemetar di tengah badai, namun wajah mudanya masih tetap teguh dan teguh. Jika kamu ingin menjadi Saint Alchemist, bukankah kamu harus menjadi murid Saint Alchemist? Kata Kaisar Jeyu. Tapi, tapi, wajah tegas pemuda itu mengendur. Dia menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya. Tubuhnya semakin gemetar. Mereka, mereka bilang aku tidak punya bakat untuk Saint Alchemist. Mereka bilang aku tidak akan pernah menjadi Saint Alchemist yang mulia. Suaranya terisak. Kaisar Jeyu tahu bahwa pemuda yang tegas itu menundukkan kepalanya dan menangis. Mendesah. Kaisar Jeyu menghela nafas. Ia memandang pemuda itu dan berkata, apoteker juga bisa memurnikan obat yang tidak kalah dengan pil. Apoteker juga bisa memurnikan obat yang tidak kalah dengan pil. Ledakan. Kalimat pendek ini bagaikan sambaran petir di langit malam. Itu meledak di benak pemuda itu. Kalimat inilah yang menjadi keyakinan pemuda kurus dan lemah berwajah tegas saat itu. Tidak ada yang menyangka bahwa apoteker muda yang dipandang sebelah mata ini akan menjadi apoteker nomor satu di dunia yang disegani jutaan orang. Nama Kinrufan bukan hanya sekedar nama, tapi juga legenda dan mitos. Apoteker yang pernah dipandang rendah oleh apoteker nomor satu dunia, Kinrufan, muncul entah dari mana dan membuka jalan baru bagi mereka. Semua apoteker melihat cahaya dan harapan. Sekarang, semua apoteker dapat mengangkat kepala dan memberitahu semua orang bahwa mereka adalah apoteker. Di masa depan, mereka akan menjadi sein alkemis yang hebat dan dihormati seperti Master Kinrufan, yang dihormati oleh jutaan orang. Waktu kembali ke masa sekarang, si Feng mendengar dua pemuda di jalan berbicara tentang mantan muridnya. Dia juga menghentikan langkahnya. Melihatmu, mungkinkah Tuan Besar Kin telah datang ke kota binatang iblis kita? Pemuda itu tiba-tiba menjadi gelisah dan berteriak kepada teman-temannya di jalan, yang langsung menarik perhatian banyak orang di jalan. 56. Angin, bunga, salju, dan bulan Ketertarikan si Feng terguncang ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia belum pernah mendengar Kinrufan menyebutkan menerima murid sebelumnya. Itu pasti terjadi dalam 15 tahun terakhir setelah kematiannya. Kota binatang setan Meskipun pegunungan di Menbis dipenuhi dengan di Menbis dan sangat berbahaya karena lokasi geografisnya, gunung ini juga kaya akan tumbuhan spiritual dan buah spiritual. Karena itu, ia menarik banyak alkemis, pandai besi, dan pedagang obat-obatan. Mendengarkan percakapan orang yang lewat, si Feng mengetahui bahwa angin, bunga, salju, dan bulan, yue, disebut yue ushuang. Dia juga sangat cantik. Hal ini menggelitik minat dan keingin tahuan si Feng. Dia ingin melihat wajah murid agungnya ini. Si Feng masih ingat bahwa Kinrufan hanya peduli pada ramuan spiritualnya. Dia lebih tertarik pada ramuan spiritual yang berharga itu dibandingkan pada wanita cantik. Dalam perjalanan, topik tentang Kinrufan dan keempat muridnya seperti batu yang dilempar ke danau yang tenang. Semakin banyak orang berkumpul dan mendiskusikannya. Si Feng juga mendengar banyak cerita tentang murid-muridnya selama bertahun-tahun. Akan sangat bagus jika Tuan Kinrufan datang ke kota binatang iblis. Dengan bakatku, dia pasti akan menyukaiku dan menganggapku sebagai muridnya. Of, kamu, Guru Kinrufan hanya menerima empat murid setelah bertahun-tahun. Siapakah di antara mereka yang bukan merupakan satu dari satu miliar orang jenius? Seseorang membalas. Saya mendengar bahwa Yue Sianzi datang ke kota Monster Beast kami kali ini untuk mendapatkan pengobatan spiritual di Pegunungan Monster Beast. Jenis ramuan spiritual apa itu? Mengapa Yue Sianzi datang ke sini secara pribadi? Kami belum memiliki informasi akurat. Namun, saya mendengar bahwa Yue Sianzi sudah mulai merekrut seniman bela diri di Cool Breeze Gang. Siapapun yang berada di atas level Master bela diri dapat melamar. Aku harus pergi sekarang. Dengan kultivasi dan bakatku, selama aku pamer di depan Yue Sianzi di Pegunungan Demon Beast, Yue Sianzi mungkin akan jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Seorang pemuda berwajah malang berkata dan lari seolah-olah dia sedang melarikan diri. Hahaha, siapa lagi selain aku yang bisa menjadi kekasih Yue Sianzi? Pria kekar lainnya menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak, memamerkan otot-ototnya yang menonjol dan tubuhnya yang kuat. Kemudian, dia bergegas menuju Cool Breeze in. Ayo, kita lihat juga. Untuk bisa melihat wajah cantik peri Yue, aku tidak punya penyesalan lagi dalam hidupku. Si Feng melihat sekeliling dan melihat kerumunan 20 hingga 30 orang berkumpul di sini karena Qin Rufan dan Yue Sianzi. Kemudian, kerumunan mulai berkerumun menuju Cool Breeze in. Si Feng ada di antara mereka. Tiba-tiba, si Feng merasakan seseorang menarik lengannya. Dia mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi tidak senang. Dia menoleh dan melihat seorang pemuda berjubah hijau. Dia memiliki penampilan yang agak tampan dan seumuran dengan si Feng. Dia tersenyum pada si Feng, dan matanya menyipit. Apa yang salah? Si Feng mengerutkan kening dan bertanya. He he kakak, kenapa kamu memasang wajah serius seperti itu? Kita semua berada di perahu yang sama. Kami tahu apa yang ada di pikiran masing-masing. Pemuda itu mengangkat alisnya seolah mengatakan, kamu tahu, kepada si Feng. Kamu terlalu banyak berpikir, kata si Feng. Kemudian, dia menepis tangan pemuda itu, berbalik, dan terus berjalan bersama orang banyak. Hei saudara, si Feng baru mengambil beberapa langkah ketika pemuda itu menyusulnya lagi. Hei, hei, saudaraku, jangan terburu-buru. Biarkan aku menyelesaikannya dulu. Aku punya informasi eksklusif tentang peri Yueuxuang. Saat pemuda itu berbicara, si Feng melihatnya mengeluarkan sebuah buku. Di sampulnya tertulis. Sial, dia bahkan punya ini. Si Feng terkejut. Hei, hei, pemuda itu melihat ekspresi si Feng dan terus tertawa. Hei, hei, bagaimana menurutmu, saudara? Apakah Anda tergoda? Dengan bantuan manual rahasia ini, semuanya akan menjadi sempurna. Saat pemuda itu berbicara, dia mengeluarkan buku lain. Bagaimana menurutmu? Jika Anda masih merasa ada yang hilang, saya akan menambahkan yang ini. Kemudian, dia mengeluarkan buku lain, menuju dunia batin peri Yue, memahami emosi peri Yue. Si Feng terdiam. Pemuda ini benar-benar bisa memikirkan apa saja. Bagaimana menurutmu, saudaraku? Apakah kamu tergoda? Hei, hei, bagaimana dengan ini? Saya melihat bahwa kita ditakdirkan. Ketiga buku ini jika digabungkan akan bernilai satu koin emas. Saya memberikannya kepada Anda secara gratis. Koin emas adalah mata uang umum di benua Tianheng. Selain koin emas, ada juga koin perak dan koin tembaga. Satu koin emas bernilai 10 koin perak, dan satu koin perak bernilai 100 koin tembaga. Rata-rata warga menghabiskan sekitar 30 hingga 40 koin tembaga sehari. Oleh karena itu, satu koin emas cukup untuk hidup rata-rata warga negara selama sekitar satu bulan. Kamu cukup pandai menghasilkan uang, kata Si Feng. Tapi aku tidak tertarik dengan ini. Kamu harus mencari orang lain. Haha kakak, kamu memang pandai bercanda. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu diskon. Kalau kamu memberiku kuda ini, kamu bisa memiliki ketiga buku itu. Bagaimana menurutmu? Pemuda itu melanjutkan. Jika kamu menyukai kudamu, kamu dapat mengambilnya, kata Si Feng, dan kemudian menyerahkan kendali kepada pemuda itu. Karena mereka sudah sampai di tempat tujuan, kuda itu tidak diperlukan lagi. Terlebih lagi, mereka berada di pegunungan binatang iblis. Mereka bisa saja kembali dan mengambil binatang iblis terbang. Kalau begitu, itu kesepakatan. Tria muda itu berkata dengan gembira, dan mengambil kendali dari Si Feng. Kemudian, dia memasukkan ketiga buku itu ke tangan Si Feng. Tiga buku ini, Si Feng ingin mengembalikan tiga, buku ilahi, kepadanya, tetapi pemuda itu telah menerobos kerumunan dengan kuda putihnya. Melihat Si Feng menatapnya, dia mengedipkan mata pada Si Feng dan berkata, anak muda pemberani, semoga kamu sukses. Si Feng berbalik dan melihat ketiga buku dewa di tangannya. Dia tersenyum tak berdaya. Dengar, kita sudah sampai. Itu Cool Breeze Gang, tapi sepertinya kita terlambat. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak. Ah, sudah banyak sekali orang yang datang ke sini. Berapa lama lagi kita akan mengantri? Yue, Yue Sian Xi, aku melihat Yue Sian Xi. Saya tidak menyesal dalam hidup ini. Si Feng sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Ada sebuah bangunan kuno yang tampak segar dan elegan dengan sebuah pelakat bertuliskan, Geng Angin Dingin, yang tergantung di atasnya. Di bawah pelakat itu, berdiri seorang peri berpakaian putih. Dia tampak segar dan halus, seolah-olah dia telah turun ke dunia fana. Wajahnya yang lembut bagaikan mahakarya surga yang paling indah. Kulitnya seputih salju, dan kedua matanya yang besar sepertinya mampu berbicara. Mereka penuh dengan spiritualitas ketika berkedip. Dua puncak di depan dadanya sepertinya akan keluar dari pakaiannya. Sabuk putih melingkari pinggang rampingnya, memamerkan sosok sempurnanya kepada orang banyak. Ini sungguh keindahan yang sempurna. Melihatnya, para pria mau tidak mau ingin naik dan memeluknya, dan mencintainya dengan lembut. Murid Kinru Fan cukup cantik. Mungkinkah setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, dia berubah. Melihat Yue Sianzi cantik di depannya, si Feng bergumam, dia pasti dipengaruhi oleh Xiao Yao saat aku tidak ada. 57. Diam, semuanya diam. Pada saat ini, seorang lelaki tua menaiki tangga dan berdiri di samping Yue Sianzi. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat agar semua orang diam. Begitu suara lelaki tua itu turun, ratusan orang di kerumunan itu tiba-tiba terdiam. Melihat ini, lelaki tua itu menganggup puas, terbatuk lembut, dan kemudian melanjutkan, saya pikir semua orang tahu tujuan kunjungan peri Yue ke kota binatang iblis. Iya, banyak orang yang merespons secara serempak. Bagus, kalau begitu aku tidak akan membahas detailnya. Orang tua itu menganggup dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai perekrutan sekarang. Master Beladiri manapun dapat mendaftar dan menerima 500 batu primordial tingkat rendah. Jika ada ahli alam roh Beladiri yang bersedia pergi, mereka dapat menerima 1500 batu primordial. 500 jelas bukan jumlah yang kecil untuk seorang Master Beladiri. Kita harus tahu bahwa keluarga Hai telah bertanggung jawab atas distrik utara kota Azure Moon selama bertahun-tahun, dan Si Feng hanya menjarah 5000 batu primal dari perbendaharaan keluarga Hai. Oleh karena itu, 1500 batu primal bukanlah jumlah yang kecil bagi seorang ahli Marsial Master atau Marsial Spirit Realm. Hanya orang aneh seperti Si Feng yang mengembangkan seni dunia bawah Jiu Yu yang tidak mampu membelinya. Jika semua orang menganggap itu tidak ada gunanya, mari kita mulai perekrutan. Saat lelaki tua itu berbicara, dia menunjuk kedua pria muda berpakaian pelayan di bawah tangga. Salah satu pemuda memegang bola kristal transparan di tangannya, sedangkan pemuda lainnya memegang meja kayu persegi di depannya. Dia duduk di belakang meja kayu dengan sebuah buku di atas meja dan kuas di tangannya. Bola kristal digunakan untuk menguji budidaya seorang kultifator. Setelah lulus ujian, pemuda lainnya akan mencatat nama mereka. Aku pergi dulu. Seorang pria bertubuh besar berteriak, untuk melindungi Yue Sianzi, saya bersedia melakukannya meskipun saya tidak memiliki setengah batu roh. Setelah lelaki besar itu selesai berbicara, dia berjalan menuju pemuda yang memegang bola kristal. Penjaga toko Ye, terima kasih banyak. Melihat perekrutan berjalan dengan tertib, Yue Wu Shuang menoleh dan membungkuk sedikit kepada lelaki tua itu, mengucapkan terima kasih dengan lembut. Orang tua bermarga Ye adalah penjaga toko di Kulbrisin. Melihat Yue Wu Shuang berterima kasih padanya, penjaga toko Ye segera melambaikan tangannya dan berkata, kamu terlalu sopan, Yue Sianzi. Saat aku sekarat, Tuan Besarkin kebetulan melewati kota binatang dan menyelamatkan hidupku. Kamu tidak perlu melakukannya terima kasih padaku. Beberapa orang di depan Xi Feng sangat gembira, sementara yang lain sedih. Awalnya, beberapa orang yang belum mencapai ranah Master Bella diri ingin mencoba peruntungan. Mungkin keberuntungan mereka akan meledak, dan ketika tiba giliran mereka, akan ada masalah dengan bola kristal tersebut. Namun, kenyataan selalu kejam, yang lemah menjadi mangsa yang kuat, dan yang lebih rendah tersingkir. Oleh, itu, tiba-tiba, sepertinya ada getaran. Kemudian, suara serbuan binatang buas terdengar dari jauh. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Ke arah jalan, awan debu bergulung ke arah mereka. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berteriak, ini, itu adalah kelompok tentara bayaran serigala iblis. Di tengah debu yang bergulung, samar-samar terlihat beberapa serigala iblis berlari di depan. Di atas serigala iblis, yang setinggi lembu dan berwajah garang, duduklah seorang manusia kultifator berjubah hitam. Berlari di depan, di atas serigala iblis seukuran gajah, duduk seorang pemuda berusia 20-an. Itu adalah, He Suan, komandan muda dari kelompok tentara bayaran serigala iblis. Beberapa orang di antara kerumunan itu berteriak. Melihat kedatangan kelompok tentara bayaran serigala iblis, kerumunan menjadi gempar, berdiskusi dan berteriak. Kelompok tentara bayaran serigala iblis adalah kelompok tentara bayaran terbesar di kota binatang iblis kita. Pemimpinnya, He Long, adalah pakar Raja Bela Diri Bintang 3. Wakil pemimpinnya, Wei Han, berada di puncak roh Bela Diri Bintang 9. Aku mendengar bahwa dia akan memasuki alam Raja Bela Diri. Dan pemimpin muda mereka, He Suan, juga seorang jenius muda dengan bakat luar biasa. Saya mendengar bahwa dia baru berusia 22 tahun, tetapi dia sudah menjadi roh Bela Diri Bintang 3 pakar. Apa yang dilakukan kelompok tentara bayaran serigala iblis di sini? Mungkinkah mereka juga ada di sini untuk Yue Sian Si? Itu sangat mungkin. Kudengar He Suan ini pada dasarnya penuh nafsu. Dalam beberapa tahun terakhir, siapa yang tahu berapa banyak wanita muda dan cantik yang telah diarampok di binatang iblis? Orang seperti ini, Higgs. Dia benar-benar masyarakat musuh kita, para pria. Tapi Yue Sian Si adalah murid guru Kinru Fan. Apakah dia berani mengingini Yue Sian Si? Bukankah dia takut hidupnya akan lebih buruk dari kematian dan seluruh keluarganya akan musnah? Pernahkah kamu mendengar bahwa ada pisau di atas karakter nafsu? Untuk wanita cantik seperti Yue Sian Si, berapa banyak pria di dunia yang mampu menahan kegelisahan hati mereka? Saat asap dan debu yang mengepul semakin mendekat, kerumunan yang memenuhi jalan itu semua berpindah ke pinggir jalan untuk memberi jalan. Tiba-tiba jalanan menjadi sepi, dan kerumunan di kedua sisi jalan semakin ramai, terutama di depan Cool Breeze Restaurant. Kerumunan mulai mendorong dan mendorong. Asap dan debu yang mengepul tiba dalam sekejap mata. Batuk-batuk, batuk-batuk, banyak orang di antara kerumunan itu terbatuk-batuk dengan keras, tetapi di depan kelompok tentara bayaran Serigala Iblis, mereka hanya bisa menahannya. Meski marah, mereka tidak berani angkat bicara. Ketika asap dan debu menghilang, sekelompok seniman bela diri yang menunggangi Serigala Iblis tinggi terungkap. Total ada sebelas orang, sebelas Serigala Iblis. Kesebelas seniman bela diri ini tidak beranjak dari tunggangannya, tetapi samar-samar orang bisa merasakan aura kekerasan dan pembunuhan yang memancar dari tubuh mereka. Pemimpin kelompok itu adalah Tuan Muda Kelompok Tentara Bayaran Serigala Setan, He Suan. Dia tinggi dan kokoh, dan wajahnya dingin dan tegas. Dia memiliki bekas luka berbentuk salib yang ganas di sisi kanan wajahnya. Dengan kedatangan kelompok tentara bayaran Serigala Iblis, jalan yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Banyak orang bahkan tidak berani bernapas dengan keras, dan suasana tiba-tiba menjadi sangat menindas. Sudut mulut He Suan melengkung menjadi senyuman dingin. Dia menoleh ke arah Kul Brizin dan menatap lurus ke arah Yue Wu Shuang yang berada di tangga. Dia berkata, Saya mendengar bahwa Yue Xianzi sedang merekrut seniman bela diri di sini. Yang ini tidak berbakat, tapi saya memimpin saudara tentara bayaran saya ke sini untuk melamar pekerjaan dan mendapatkan beberapa batu vitalitas. Saya harap Yue Xianzi tidak keberatan. Ekspresi Yue Wu Shuang tidak berubah. Wajahnya masih dingin ketika dia berkata, siapapun yang telah lulus ujian dan yang budidaya bela dirinya telah mencapai alam master bela diri dapat bergabung. Hahaha, bagus. He Suan mendengarnya dan tertawa keras. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat turun dari serigala iblis. Tubuhnya yang tinggi dan kokoh mendarat di tanah. Ledakan, tanah bergemuruh, dan orang-orang merasa tanah di bawah kaki mereka bergetar. Pada saat ini, orang dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh He Suan tingginya sekitar 2 meter, seperti burung bangau di tengah kawanan ayam. Karena ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Yue Xianzi, maka orang ini harus mematuhinya apapun yang terjadi. 58. He Suan mencibir dengan jijik ketika dia melihat orang banyak tahu apa yang baik untuknya. Dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung, dia berjalan menuju pelayan yang memegang bola kristal di Cool Breeze Gang. He Suan mendekati pelayan itu dan mengulurkan tangan kanannya. Saat dia hendak menekan bola kristal itu, sebuah suara hangat tiba-tiba terdengar di belakangnya, Tunggu, ini belum giliranmu. Tiba-tiba, tatapan ratusan orang tertuju pada orang yang berbicara. Apakah pemuda ini lelah hidup? Bagaimana dia bisa meminta He Suan menunggu? Beberapa orang saling berbisik, pria ini tampak asing. Apakah dia dari kota lain? Dia pasti dari kota lain. Lihat dia, dia tidak tahu betapa buruknya kelompok tentara bayaran serigala iblis. Dia dalam masalah besar sekarang. Kasihan anak muda, aku khawatir dia akan mati muda dan menderita hukuman yang tak terbayangkan sebelum dia meninggal. Orang yang meneriaki He Suan adalah Si Feng. He Suan berbalik dan melihat seorang pria muda berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dia bertanya dengan dingin, apakah kamu berbicara denganku? Ya, Si Feng mengangguk, ini belum giliranmu. Ikuti aturan dan berbaris di belakang. Begitu Si Feng menyelesaikan kata-katanya, sepuluh orang dari kelompok tentara bayaran serigala iblis semuanya berteriak, beraninya kamu. Kemudian, suara pedang terhunus pun terdengar. Aura pembunuh menyebar ke mana-mana. Jika pemuda ini menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya, mungkin dia bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi sekarang sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Aduh, apakah pemuda ini bodoh? Dia telah melihat kekuatan kelompok tentara bayaran serigala iblis dan He Suan tidak menyembunyikan budidaya alam roh bela diri. Beraninya dia begitu bodoh. Saya kira dia adalah tuan muda dari suatu keluarga yang terbiasa mengamuk di wilayahnya sendiri. Dia tidak tahu betapa berbahayanya dunia luar. Sekarang kita punya pertunjukan bagus untuk ditonton. Aturan, mendengar kata, aturan, He Suan tertawa seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia berkata, Beraninya kamu berbicara tentang peraturan dengan saya. Setelah mengatakan itu, He Suan melepaskan aura tak terlihatnya dan menekan si Feng. Di mata He Suan, anak di depannya hanyalah seorang master bela diri bintang satu. Dia tidak memiliki perlawanan sedikitpun di depannya. Di bawah tekanan aura Samsung Martial Spirit miliknya, itu cukup membuat kakinya menjadi lunak, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa bernafas. Tidak hanya He Suan, tetapi semua orang yang hadir sudah berpikir demikian, karena budidaya seni bela diri si Feng berada pada level master bela diri bintang satu di mata orang lain. Berhenti. Tepat pada saat ini, Yue Wu Shuang yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya tiba-tiba berbicara. Oh, He Suan mendengar suara Yue Wu Shuang dan menarik kembali auranya. Dia menoleh untuk melihat Yue Wu Shuang dan berkata, Apakah Yue Xianzi ingin melindungi orang ini? Karena akulah yang merekrut prajurit, tentu saja aku punya aturan sendiri. Orang ini benar. Jika kamu ingin melamar, kamu harus mengikuti aturanku. Kata Yue Wu Shuang. Tiba-tiba, Yue Wu Shuang menyipitkan matanya dan ekspresi jijik muncul di wajahnya. Dia secara tidak sengaja melirik ketiga buku di tangan si Feng tadi. Buku di atas memiliki tulisan, Yue Xianzi, di sampulnya. Sial. Si Feng secara alami menyadari perubahan ekspresi Yue Wu Shuang. Dia memegang ketiga buku itu di tangannya dan lupa membuangnya. Sekarang dia telah melakukan kesalahan. Dengan membalikkan tangan kanannya, si Feng buru-buru melemparkan ketiga buku itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia memandang He Xuan dengan ekspresi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang. Karena Yue Xianzi menetapkan aturan, Tentu saja aku harus mengikutinya, kata He Xuan. Kemudian, dia tiba-tiba mengubah topik dan berkata, Namun, anak ini baru saja melanggar aturan kelompok tentara bayaran serigala iblis. Selama dia memotong lidahnya sebagai permintaan maaf, aku bisa mengampuni nyawanya. He Xuan terus menetap Yue Wu Shuang saat dia berbicara. Dia sama sekali tidak menganggap serius si Feng. Baginya, si Feng hanyalah master bela diri bintang satu. Hidupnya sepenuhnya ada di tangannya. Jika dia ingin si Feng mati, itu semudah menghancurkan seekor semut. Aturan kelompok tentara bayaran serigala setan. Aturan macam apa itu? Beberapa orang tidak mengerti kata-kata He Xuan dan diam-diam bertanya kepada teman mereka. Apakah kamu bodoh? Rekannya berbisik kepadanya. Apa aturan korps tentara bayaran serigala iblis? Menyinggung He Xuan? Apapun itu, selama He Xuan tidak bahagia, itu melanggar aturan korps tentara bayaran serigala iblis dan He Xuan. Jika ada kemungkinan untuk membuat kesalahan, seseorang harus menghindarinya. Yue Wu Shuang berkata, Komandan Mudahe, mengapa repot-repot dengan karakter sekecil itu? Wu Shuang membutuhkan orang saat ini. Tolong, demi Wu Shuang, ampuni dia, oke. Hahaha, Yue Sianzi memang penyanyang. Itu bagus. Hari ini, demi Yue Sianzi, aku akan mengampuni anak ini sampai perjalanan ke gunung binatang iblis selesai. Kata He Xuan. Setelah mendengarkan kata-kata He Xuan, Yue Wu Shuang menganggup dengan lembut. Dia sudah melakukan yang terbaik. Tidak perlu membuat hal-hal tidak menyenangkan dengan He Xuan, pengganggu lokal, untuk seorang master bela diri kecil. Selain itu, kecuali He Xuan sendiri, 10 orang yang dibawanya kali ini semuanya adalah ahli seni bela diri. Mereka telah berlarian di sekitar pegunungan binatang iblis sepanjang tahun, jadi mereka akrab dengan medan dan mengetahui distribusi binatang iblis. Orang-orang ini adalah penolong yang paling dia butuhkan saat ini. Yue Wu Shuang menghabiskan lebih dari setengah hari untuk merekrut. Dia juga memperhatikan bahwa ada banyak master bela diri, tetapi He Xuan adalah satu-satunya pejuang realm martial spirit. He Xuan menoleh untuk melihat pelayan yang memegang bola kristal, hanya untuk melihat bahwa bocah yang tidak tahu berterima kasih itu belum mundur. Saat dia melihat ke arah Yue Wu Shuang, bocah nakal itu menekankan tangannya pada bola kristal. Segera setelah itu, cahaya orannya redup menyala dari bola kristal. Cahaya orannya ini menunjukkan bahwa seseorang telah menyuntikkan master bela diri Yuan Qi ke dalamnya. Terbaik, saat Si Feng melepaskan tangannya dari bola kristal, tiba-tiba ada kepalan tangan di belakangnya. Suara retakan tulang terdengar. Bodoh! Si Feng mendengus dengan nada menghina. Suaranya tidak keras, tapi jelas sampai ke telinga He Xuan. Anda, Anda sedang mendekati kematian. He Xuan meraung dengan marah. Kemarahan yang baru saja diatakan meletus seperti gunung berapi saat ini. Dia melayangkan pukulan ke punggung Si Feng. Melihat postur tubuhnya, sepertinya dia ingin menembus seluruh tubuh Si Feng dengan pukulan ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa He Xuan tiba-tiba menyerang? Anak itu yang tidak tahu apa yang baik untuknya. He Xuan telah menyelamatkannya untuk saat ini, tapi dia masih tidak tahu bagaimana mundur. Dia bergegas untuk menguji kultifasinya sebelum He Xuan. Jenis ini seseorang layak mati. 59. Begitu He Xuan bergerak, Si Feng juga ikut bergerak. Tidak ada yang melihat bagaimana Si Feng berbalik. Jelas sekali punggungnya menghadap He Xuan. Pada saat orang-orang menyadarinya, Si Feng sudah berbalik dan meninju-tinju kuat He Xuan. Bang! Terjadi ledakan besar dan wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Semua orang melihat bahwa pemuda yang tubuhnya seharusnya ditusuk itu berdiri di posisi semula, tidak terluka. Ada pun ahli marsial spirit yang kuat, He Xuan, tubuhnya seperti karung tinju saat tubuhnya terbang mundur dengan kecepatan tinggi. He Xuan dikalahkan. Bang! Tubuh kekar He Xuan jatuh ke tanah, menimbulkan debu di udara. Bodoh! Si Feng bergumam dengan nada menghina. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, dia berbalik lagi dan berjalan menuju pelayan yang mencatat nama-nama itu. Ini! Pemuda ini mengalahkan He Xuan. Dia sebenarnya menyembunyikan tingkat kultifasinya. Apakah kamu menyadarinya? Dia masih sangat muda, tetapi tingkat pengolahan bela dirinya berada di atas He Xuan. Dia benar-benar jenius. Siapa sebenarnya pemuda ini? Saya yakin dia berasal dari keluarga besar di Kekaisaran Yunlai. Karena He Xuan telah dikirim terbang oleh Si Feng, kerumunan sekali lagi menjadi gempar. Semua orang memandang Si Feng dengan cara yang berbeda. Yue Wu Shuang, khususnya, memiliki ekspresi aneh di wajahnya yang dingin. Gerakan itu tadi, sepertinya aku pernah melihat tuanku menggunakannya sebelumnya. Sepertinya gerakan Yue Wu diturunkan dari Grandmasterku. Mungkinkah? Si Feng berjalan ke meja pelayan dan berdiri diam. Dia dengan santai memberitahu pelayan itu namanya, Feng Si. Si Feng mengirim He Xuan terbang. Pada saat ini, bahkan pelayannya memandang Si Feng dengan kagum. Meskipun dia melihat bahwa Si Feng hanya seorang master bela diri bintang satu selama ujian, selama dia tidak bodoh, dia akan tahu bahwa Si Feng sengaja menyembunyikan budidayanya. Pelayan itu bertanya, apa budidaya bela dirimu? Tulis saja master bela diri bintang satu, kata Si Feng. Begitu Si Feng selesai berbicara, suara derap kuda terdengar dari belakangnya. Bang, 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 tanah mulai bergetar lagi. Berbalik, Si Feng melihat sepuluh anggota kelompok tentara bayaran Serigala Iblis memegang pedang dan pedang di tangan mereka, bergegas ke arahnya dengan niat membunuh. Sepuluh master bela diri bintang sembilan dan sepuluh serigala Iblis orde kedua setara dengan dua puluh master bela diri. Membunuh, bunuh dia untukku. Cedera Hesuan tidak serius. Saat ini, dia sudah berdiri dari tanah. Wajahnya yang garang dan kejam menderu dengan marah. Pada saat ini, di belakangnya, Serigala Iblis peringkat tiga seukuran gajah juga berlari ke arahnya. Seolah-olah telah merasakan kemarahan tuannya, wajah Serigalanya yang ganas dan ganas juga terus-menerus mengaum. Saat ia membuka mulutnya, ia memperlihatkan tarinya yang tajam, seolah ingin menggigit orang yang telah menyinggung tuannya sampai mati. Huff, mengapa kemanapun saya pergi, selalu ada orang yang mencari kematian. Karena mereka semua sangat ingin mati, aku akan membiarkan mereka semua mati, kata Si Feng saat pedang haus darah muncul di tangannya. Membunuh, membunuh mereka semua. Merasakan akan ada darah segar untuk diminum, api kudus berteriak penuh semangat pada Si Feng. Berhenti. Di medan perang yang mematikan, api perang akan segera meledak. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat orang yang berbicara. Itu adalah Yue Wu Shuang. Sosok putih Yue Wu Shuang melintas. Dalam beberapa napas, dia melintas di depan Si Feng dan menghalangi jalannya. Ini, Yue Xianzi melindungi pemuda ini. Mungkinkah Yue Xianzi memiliki perasaan terhadap pemuda ini? Itu sangat mungkin. Orang ini sudah menjadi jiwa bela diri di usia yang sangat muda. Masa depannya tidak terbatas. Mungkin hanya orang seperti ini yang layak mendapatkan Yue Xianzi. Siapa Yue Xianzi? Dia adalah murid Master Kin Rufan. Para jenius muda ada di seluruh benua Tianheng. Masih banyak lagi yang lebih berbakat daripada pemuda ini. Mengapa dia menyukainya? Sejenak penonton mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Yue Xianzi? Apa maksudmu dengan ini? Begitu Yue Wu Shuang muncul di depan Si Feng, kelompok tentara bayaran Serigala Iblis segera menghentikan Serigala Iblis. Hei Xuan berteriak. Si Feng juga merasa itu aneh. Mungkinkah dia tiba-tiba jatuh cinta padanya? Orang ini sekarang berada di bawah pekerjaanku. Oleh karena itu, dia sekarang adalah salah satu anak buahku. Aku, Wu Shuang, di sini untuk mengumumkan bahwa siapapun yang menyentuh anak buahku di kota binatang Iblis akan menjadi musuhku. Suara Yue Wu Shuang jelas dan merdu. Namun, tidak ada yang berani mengabaikannya. Termasuk kelompok tentara bayaran Serigala Iblis karena dia adalah murid dari alkemis nomor satu dunia, Kin Rufan. Setelah mendengar kata-kata Yue Wu Shuang, Hei Xuan mengepalkan tinjunya dan gemetar karena marah. Dengan Yue Wu Shuang yang membela dirinya, dia hanya bisa menelan penghinaan hari ini. Bagus, bagus, bagus. Yue Sian Zee, bagus. Hei Xuan berteriak. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju Serigala Iblis peringkat tiga. Dia berteriak pada sepuluh bawahan Demon Wolf Mercenary Group. Ayo pergi. Komandan Muda. Komandan Muda. Bawahan Demon Wolf Mercenary Group menunjukkan ketidakpuasan mereka dan berteriak. Ayo pergi. Hei Xuan sudah duduk di Serigala Iblis peringkat tiga. Dia berteriak dan membalikkan Demon Wolf. Iya, disiplin kelompok tentara bayaran Serigala Iblis sangat ketat. Karena Komandan Muda mereka sudah mengambil keputusan, mereka tidak akan membangkang. Mereka mendesak Serigala Iblis di bawah mereka dan mengikuti di belakang Hei Xuan. Kelompok tentara bayaran Serigala Iblis benar-benar berhenti. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Yue Sian Zee sudah berbicara. Siapa yang berani tidak patuh. Tidak masalah jika dia mati, tapi jika dia benar-benar membuat marah Yue Sian Zee, maka kelompok tentara bayaran Serigala Iblis akan tersingkir dari benua Tianheng. Itu benar. Ah 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 ah, bocah, kenapa kamu membiarkan mereka pergi begitu saja? Bukankah mudah bagimu untuk membunuh orang-orang ini? Melihat darah segar semakin menjauh, api suci di tubuh Sifeng mulai memprotes dengan keras. Sifeng menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan api suci dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Tiba-tiba aku merasa bahwa menjaga orang-orang ini tetap hidup akan berguna dalam ekspedisi kita ke pegunungan binatang iblis. Mereka tidak akan bisa melarikan diri dari genggamanku. Saat Sifeng berbicara, sudut mulutnya melengkung. Dia memandang He Suan dan menunjukkan senyuman sinis. Pada saat ini, Yue Wu Shuang kebetulan berbalik dan melihat Sifeng. Pada saat yang sama, Sifeng juga melihat ke arah He Suan. Tanpa sadar, dia tertarik dengan tatapan Yue Wu Shuang. Senyuman sinis masih tersungging di bibirnya saat dia menatap mata Yue Wu Shuang. Tidak tahu malu, Yue Wu Shuang mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi jijik. Dia berpikir bahwa ketika punggungnya menghadap Sifeng, Sifeng sedang menatap tubuhnya dengan senyum sinis di wajahnya. Uh, Sifeng tertegun ketika mendengar kata-kata Yue Wu Shuang dan melihat perubahan ekspresinya. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. 60. Ah, jika saya tidak membalas dendam, saya, He Suan, bukan laki-laki. Dan perempuan jalan kecil Yue Wu Shuang itu, aku akan menungganginya di bawah selangkanganku dan dengan kejam menghancurkannya. Aku akan membiarkan dia merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Segera setelah He Suan kembali ke kelompok tentara bayaran Serigala Iblis, dia menutup pintu dan meraung ke arah langit. Uh, kemarahan menyerang jantungnya, dan aliran darah merah cerah muncrat dari mulut He Suan. Tubuhnya jatuh dari Serigala Iblis peringkat 3. Komandan Muda. Komandan Muda. Melihat ini, anggota kelompok tentara bayaran Serigala Iblis lainnya melompat turun dari Serigala Iblis mereka dan berlari menuju He Suan. Melihat bawahannya mendekat, He Suan memaksa dirinya bangkit dari tanah dan melambaikan tangannya ke arah mereka, lalu berkata, pergi dan panggil wakil komandan. Wakil komandan kelompok tentara bayaran Serigala Iblis, Wei Han, dikabarkan adalah roh bela diri bintang 9. Namun, alasan mengapa ia bisa menjadi wakil komandan kelompok tentara bayaran Serigala Iblis bukan karena budidaya seni bela dirinya, tetapi karena kebijaksanaannya. Di kelompok tentara bayaran Serigala Iblis, ketika banyak orang menyebut Wei Han, mereka tidak bisa tidak memikirkan kata, banyak akal. Kelompok tentara bayaran Serigala Iblis pantas disebut sebagai wadah pemikir. Di masa lalu, ada kelompok tentara bayaran bernama Batu Surgawi di kota binatang Iblis. Kecakapan bela diri dan jumlah mereka setara dengan kelompok tentara bayaran Serigala Setan, dan mereka melawan kelompok tentara bayaran Serigala Setan di setiap kesempatan. Namun pada hari itu, seorang pemuda bernama Wei Han bergabung dengan kelompok tentara bayaran Serigala Setan. Berdasarkan perencanaannya, tiga bulan kemudian, kelompok tentara bayaran Batu Surgawi dipenuhi dengan mayat dan sungai darah. Tidak lama kemudian, dua bawahan kelompok tentara bayaran Serigala Iblis membawa seorang pemuda berpakaian hijau. Dia tampak halus dan terpelajar. Wakil komandan, bahkan jika He Suan adalah putra komandan Helong, yang biasanya kejam dan melakukan segala jenis kejahatan, ketika dia melihat wakil komandan Wei Han, dia menahan keganasannya yang biasa dan dengan hormat memanggil Wei Han, wakil komandan. Ulurkan tanganmu. Wei Han melihat darah di sudut mulut He Suan dan sedikit mengernyit. Dia mendatangi He Suan dan mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangannya. Kemarahan menyerang hatimu. Itu bukan masalah besar. Istirahatlah semalam dan kamu akan baik-baik saja. Wei Han meletakkan pergelangan tangan He Suan dan berkata pada He Suan. Wakil komandan, aku. Saat He Suan membuka mulutnya untuk berbicara, dia dengan cepat diselak oleh lambayan Wei Han, komandan muda, saya sudah mendengar kabar dari saudara-saudara saya dalam perjalanan ke sini. Biarkan masalah ini berlalu. Tidak. Begitu dia mendengar kata-kata Wei Han, wajah He Suan segera berubah dan dia meraung, jika aku tidak membalas dendam, bagaimana aku, He Suan, bisa memantapkan diriku di Beast City di masa depan. Aku tidak mau jadilah pengecut. Saya tidak akan melakukannya. Mendesah. Ketika Wei Han melihat reaksi He Suan, sepertinya dia sudah menduganya. Dia menghela nafas dalam hatinya dan berkata, komandan muda, jika kamu benar-benar tidak bisa membiarkan ini berbaring, maka kirim seseorang untuk mengikuti mereka ke atas gunung dan temukan kesempatan untuk menyingkirkan anak itu. Namun, kamu tidak boleh menyentuh Yue tak tertandingi. Wanita jalan itu, Yue Wu Shuang. Begitu He Suan mendengar nama Yue Wu Shuang, hatinya dipenuhi api. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memahami poin kuncinya. Bagaimanapun, ini melibatkan Kin Rufan, apoteker terbaik di dunia. Wakil Kapten, pegunungan binatang iblis dipenuhi dengan binatang iblis. Tidak bisakah kita memikirkan cara untuk membuat Yue Wu Shuang tinggal di sana selamanya. Itu terlalu berisiko. Wei Han menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin muda, kamu harus menghilangkan pemikiran ini sesegera mungkin. Jika tidak, ini akan membawa bencana bagi seluruh saudara kelompok tentara bayaran serigala iblis kita. Mendesah. Ketika Wei Han melihat He Suan tidak berbicara lagi, dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, komandan muda, anda harus istirahat yang baik malam ini. Saya mendengar bahwa budidaya seni bela diri anak itu adalah tentang roh bela diri bintang 5. Saya akan mengatur agar Sky Wolf dan Lone Wolf memimpin. Sekelompok saudara akan mengikuti Yue Wu Shuang ke gunung besok pagi. Sky Wolf dan Lone Wolf sama-sama merupakan puncak marsial spirit bintang 9. Melihat Wei Han perlahan-lahan pergi, wajah He Suan penuh dengan kengganan dan kebencian. Dia berbisik, Yue tak tertandingi. Jalan Setelah istirahat malam, matahari baru saja terbit keesokan harinya. Jalan menuju pegunungan Demon Beast sudah penuh dengan orang. Ini adalah prajurit yang direkrut Yue Wu Shuang setelah seharian pemutaran film kemarin. Ada total 93 orang, sebagian besar adalah master bela diri. Hanya 5 marsial spirit yang direkrut. Si Feng berdiri di tengah kerumunan dan mendengarkan orang-orang di sekitarnya berbicara tentang situasi pegunungan binatang iblis. Beberapa area di mana Demon Beast didistribusikan, dan beberapa hal yang perlu diperhatikan setelah memasuki pegunungan Demon Beast. Pegunungan Demon Beast penuh dengan bahaya, terutama beberapa Demon Beast yang bersembunyi di bawah tanah. Meskipun beberapa di antaranya tidak berlevel tinggi, mereka muncul dan menghilang secara tidak terduga. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan serangan diam-diam dan kematian. Ada juga pohon, rumput, dan bunga yang tampak biasa saja. Kemungkinan besar ada binatang iblis yang bersembunyi. Yang paling sulit untuk dihadapi adalah Demon Beast terbang. Yue Sianzi, Yue Sianzi ada di sini. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba memanggil. Semua orang menoleh dan melihat Yue Ushuang dengan santai berjalan mendekat. Pakaian putih dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin seperti perihalus. Yue Ushuang berjalan mendekat dan berkata kepada orang banyak, semuanya, terima kasih telah datang membantu. Ushuang sangat berterima kasih. Sekarang, tolong pimpin jalan. Ayo masuk gunung. Yue Sianzi terlalu sopan. Yue Sianzi, kamu tidak perlu bersikap sopan. Ayo kita semua masuk gunung. Semuanya, mari bekerja sama dan bantu Yue Sianzi menemukan obat roh. Setelah berbasa-basi, sekelompok orang berangkat ke pegunungan Demon Beast. Sifeng juga mengetahui bahwa Yue Ushuang telah memasuki gunung untuk menemukan ramuan obat tingkat kaisar kelas 5 yang disebut rumput naga api. Sifeng tidak mengetahui efek spesifik dari rumput naga api, tapi dari namanya, itu pasti ramuan obat tipe yang. Sekarang, setiap orang memiliki peta yang diberikan Yue Ushuang kepada mereka. Berdasarkan tanda di peta, dibutuhkan waktu 2 hari 2 malam untuk mencapai lokasi tumbuhnya rumput naga api. Sifeng melihat ke lokasi di mana rumput naga api tumbuh. Kebetulan arahnya sama dengan area yang ingin dia tuju. Setelah mencapai lokasi rumput naga api, Sifeng masih harus masuk lebih jauh ke dalam pegunungan binatang iblis. Perjalanan akan memakan waktu 7 atau 8 hari lagi. Pegunungan di menbis sangat luas dan tidak terbatas. Semakin dalam, semakin kuat binatang itu. Dikatakan bahwa di area paling tengah, monster tingkat 6 dan 7 dapat dilihat di mana-mana. Seniman bela diri biasa tidak bisa masuk sama sekali. Begitu kerumunan memasuki pegunungan di menbis, langit menjadi gelap di bawah naungan pepohonan. Suasana langsung menjadi tegang. Kerumunan yang berisik tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Semua orang berhenti bicara dan tetap waspada. Mata mereka mengamati sekeliling, bahkan tidak melepaskan langit dan tanah. Sedikit kecerobohan bisa mengubah mereka menjadi mayat yang dingin. Sebagian besar dari orang-orang ini telah berada di pegunungan di menbis selama bertahun-tahun. Mereka jelas tahu bahaya dari pegunungan di menbis. Ada binatang buas, awasi kakimu. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring dari depan kerumunan. Begitu suara itu turun, tanah di depan mereka meledak dengan ledakan. Bayangan hitam keluar dari ledakan. Terima kasih telah menonton!